Akhirnya, abang-abangan tanpa puting kita comeback guys Setelah satu minggu penuh banyak yang nanyain di kolom komentar Dan banyak juga dari kalian yang seringkali ngeskip opening dan closing video gue Dan akhirnya gak tau kalau ada informasi penting yang tertinggal Lo kenapa gak diposting di komunitas aja bang? Udah bre, udah Nih, gue padahal udah gabungin sama pemberitahuan muscle upload loh Dan bahkan udah gue jelasin di dalam videonya juga Daripada kita buang-buang waktu ngurusin bocil berjenggot yang males baca Mending kita lanjutin ceritanya abang-abangan tanpa puting yang satu ini Tapi sebelum itu, tolong dipost dulu tombol subrek Like dan aktifkan loncet notifikasi di bawah Biar channel UAM 2 kita bisa mencapai 20.000 subrek di tahun ini Oh iya, sekalian juga di follow akun sosmed gue ya guys Linknya bisa kalian sikat di bawah So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Solo leveling episode ke-8 Di episode sebelumnya Berkat mendapatkan kunci untuk memasuki dungeon castle iblis yang memiliki tingkat kesulitan rank S Hal itu membuat Jinwa mendapatkan sebuah formula elixir kehidupan Usai beradu mekanik sengit melawan Cerberus sang penjaga neraka Sin berlanjut di rumah sakit Nampaknya Jinwa yang sedang menjenguk sang ibu Sembari membaca ulang formula elixir kehidupan yang ia dapatkan sebelumnya Meskipun dia tahu cara mendapatkan tegak bahan yang dibutuhkan Namun dirinya menyadari bahwa jika ia masuk ke gerbang neraka yang dilindungi oleh Cerberus sebelumnya Itu sama aja seperti percobaan bundir Dan cara satu-satunya untuk melalui semua itu Hanya dengan terus meningkatkan level dan kekuatannya Selepas sedi dari rumah sakit Terlihat Jinwa yang menemui Jinho untuk menerima tawaran penaklul kelas 19 dungeon rence Untuk membentuk sebuah guild Akan tetapi Jinwa menambahkan satu syarat padanya Dimana dia ingin ngerite dungeon hanya berdua saja Jinho yang terkejut pun menjelaskan regulasi memasuki dungeon rence Ialah dengan anggota parti minimal 8 orang Nah, disini si Jinwo ingin menggunakan cara yang sama Seperti yang dilakukan oleh Wang Dongso sebelumnya Yaitu hanya menggunakan rombongan parti mereka saja Demi meyakinkan si Jinho Jinho memberitahukan bahwa jika kabar soal mereka yang menyelesaikan 19 dungeon rence Tanpa ada korban luka sama sekali Secara berturut-turut Itu akan menjadi pembuktian terbaik yang bisa dipakai Untuk meyakinkan bapaknya Jinho Yang selalu meragukannya Mendengar hal itu Sontak Jinho pun paham Dan langsung menyetujuinya Lopang katanya adegan lari atau jalan gak ditampilin Kalau cahaya ini sih beda cerita Apapun penting kalau buat dia Di tengah beristirahat sembari meregangkan pergelangan tangannya Napolahan tercaya menyadari kehadiran orang lain Dan karena gak mau bodinya dilirik oleh om-om kayak gini Dirinya pun langsung menutupi kemulusannya itu menggunakan jaketnya Scene berpindah menampilkan Jinho yang sedang bersama sang ayah Selain mendapatkan cerama perihal kemunculan git Dan hantar yang menjadi tumpuan ekonomi Karena mampu membawa keluar banyak sekali sumber daya dari dalam dungeon Di sini Jinho pun akhirnya mengetahui alasan sang ayah Yang mau membuat sebuah guild Dimana ternyata ayahnya itu Merasa guild yang ada saat ini terlalu mementingkan kepentingan sepihak Tanpa memperdulikan masyarakat Ya intinya Si bapak ini merasa para guild besar Mau itu guild hunter Guild white tiger Guild dewa kematian Guild fame Ataupun guild kesatria Kelimanya dirasa terlalu monopoli semua hal Maka dari itu bapaknya Jinho ini ingin membuat sebuah guild Yang katanya Akan mementingkan masyarakat ketimbang kekuasaan Hunters guild Miojo guild Sinigami guild Biakko guild Kisidan guild Mereka 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 Meski keinginan bapaknya terdengar sangat mulia Tapi yang jadi masalah di sini Ialah resiko yang akan mereka terima Jika berani mengambil hunter yang es dari guild lain Dan membiarkan hunter tersebut Bekerja dengan kakaknya Namun karena gak berani melemparkan argumen tersebut Jinho pun cuma bisa diam tak berkata apapun Setelah menyelesaikan daily questnya Jinho pun agak kecewa karena secret quest untuk mendapatkan random box terkutuk Tidak muncul untuk kedua kalinya Dirinya merasa isi dari random box terkutuk itu Paling tidak memiliki kualitas yang sama Seperti kunci istana iblis Nah, demi menghibur diri Jinho pun menaruh harapan pada random box daily questnya yang biasa Yang mungkin bisa memunculkan item yang setara Dengan random box dari secret quest sebelumnya Namun sayangnya Setelahnya Napaka Jinho yang berjalan-jalan di kota sembari memperhatikan status miliknya Jinho pun merasa masukin 3 poin status saat ini Terasa sangat kurang baginya Nah, baru aja dia berharap bisa meningkatkan level dengan efisien Secara tiba-tiba muncul notifikasi pesan dari asosiasi hunter Yang berisikan panggilan untuk berpartisipasi di dungeon rang D Meski awal dia ingin menolak karena pasti akan berparti Namun daripada gak leveling sama sekali Jinho pun memutuskan untuk menerimanya Singkat waktu Pesan serupa juga diterima oleh Pak Song Yang lagi melatih muridnya di dojo Di saat si murid yang menyarankan supaya Pak Song pensiun dari pekerjaan hunternya Karena kondisi tangannya saat ini Akan tetapi karena rasa bersyukur karena masih bisa hidup Setelah merasakan kematian yang sudah jelas ada di permatanya Ditambah karena merasa umurnya sudah tidak panjang lagi Pak Song ingin memanfaatkan sisa umurnya itu untuk berguna bagi orang lain Sementara itu Pak Kim yang juga menerima pesan yang sama Pememberitahukan pada istrinya Yang lagi nyuci piring di dapur Meski istrinya telah menyarankan supaya suaminya itu berhenti dari pekerjaan berbahaya seperti hunter Namun jelas dia gak bisa melakukannya Apalagi sebentar lagi putri kecil mereka yang punya nama Eunji ini Akan segera masuk TK Dan Eunha yang juga memasuk SMP Kedua hal itu pasti membutuhkan uangnya tidak sedikit sama sekali Pak Kim pun langsung menenangkan sang istri Dengan mengatakan dajan berbahaya seperti saat itu Hanyalah sebuah kasus khusus yang tak akan terjadi dua kali Mendengar ucapan suaminya Sang istri pun cuma bisa memahaminya saja Singkat cerita Nah apakah Baik Yunho yang sedang mengumulai Choi Jong-in yang seenakin melemparkan para wartawan padanya Choi Jong-in pun beralasan dirinya kurang tepat Untuk menerima tawaran Pak Go yang menganggapnya Bekerja dengan tulus dan jujur Mendengar alasan itu Baik Yunho pun terdiam karena Choi Jong-in Yang menganggap dirinya sendiri adalah orang yang sangat mencurigakan Setelah cukup banyak berbahasa bahasi seputar pembentukan guild baru yang dibentuk oleh kantor konstruksi Yeo Jin Yang mana meski hal itu juga menjadi masalah Karena bahkan anggota White Tagernya juga banyak sekali yang direkrut olehnya secara diam-diam Namun Baik Yunho yang tahu itu bukan topik utamanya pun Langsung menekan si Choi Jong-in Untuk memasuki topik utamanya Sebelum kita mengetahui topik apa yang akan mereka bahas Sebelumnya kalian ingatkan si Jinwo, Pak Song, dan Pak Kim Telah menerima pesan yang sama Dan pasti kalian semua sudah tahu siapa lagi yang akan menerimanya Ya, Pak Juhi juga menerimanya Usai berkonflik dengan emaknya sendiri Karena tidak hanya mengatainya yang dirasakan menjadi beban bagi orang lain Dan saya akan mengatur kehidupannya Setelah itu, nampaklah Hunter Cha yang berpapasan dengan Baik Yunho Yang berujud keluar dari ruangannya Choi Jong-in Tujuan Hunter Cha menui Choi Jong-in gak lain karena dia ingin melaporkan tentang kantor konstruksi Yeo Jin Yang bernilai rekrutnya dan ingin menjadikannya sebagai guild master Dari guild yang berujud mereka dirikan Namun karena Hunter Cha yang melaporkan hal itu padanya Choi Jong-in pun langsung mengetahui bahwa Hunter Cha telah menolak tawaran mereka Setelahnya, Hunter Cha menanyakan alasan Baik Yunho yang datang ke guild mereka Dan alasan itu pendapat kalian lihat dari flashbackannya si Baik Yunho Yang saat ini lagi menyendiri di sebuah bar Nah, teruntuk kalian yang mungkin baca manuanya itu disekip-sekip Penyerangan Pulau Jeju itu gak cuma pas Jinwo dalam tanda kutip udah jadi Melainkan, ada juga beberapa tahun yang lalu Setelah gagal melakukan penyerangan di Pulau Jeju sebelumnya Choi Jong-in menyadari orang-orang mulai berusaha melupakan pulau itu Bersambar dengan rasa takut mereka selama ini Nah, di sini Baik Yunho dibuat sangat-sangat terkejut dengan keinginan Choi Jong-in Dan akhirnya mengetahui kenapa dirinya ingin sekali mereka jadi kuat Ingin menambah rekan, ingin menggerakkan opini publik Dan selalu melatih para Hunter pendatang dengan sangat kerasnya Hal itu gak lain supaya mereka bisa mencapai satu impian Yang belum bisa mereka capai sebelumnya Sin lalu akan berpindah ke sebuah lorong gelap Yang mana terlihatlah seorang pria tua Yang meminta tolong pada seseorang untuk membunuh dalam tanda kutip Mereka semua Singkat cerita, napakah Jin wo yang berpamitan ke Jin A Karena mau mengikuti Red Dungeon Rang D Yang kemarin ia terima Melihat si kakak yang gak bawa apa-apa Irinya penas mengingatkannya Namun ternyata Jin wo Memang gak berniat membawa apapun kesana Setelah itu Terlihat pasong yang berpapasan dengan Jin wo Dan merasa sangat pangling karena Jin wo yang telah berubah drastis Cuma dalam beberapa bulan saja Setelah ditanyai soal kakinya Jin wo pemberalasan begitu dia tersadar Kakinya udah nyambung kembali Pasong pun menduga ada healer peringkat tinggi Di antara tim Hunter yang mengevakuasinya saat itu Setibanya mereka dilokasi Ternyata pertemuan dengan anggota parti lain yang kini berubah Menjadi ajang rewani dari para korban dungeon pepsoden sebelumnya Di tengah baju hiya masih memandangi Jin wo yang udah geloap parah Napalkan sebuah mobil yang datang Dan menurunkan banyak sekali orang dengan borgo di tangan mereka Di saat membambang kacamata yang seriusan gue gak tau namanya ini sedang memberikan arahan Pasong dan yang lain pun sangat terkejut Karena mereka yang diharuskan berparti dengan narapidana Yang sedang dalam masa percobaan Simbab kacamata ini pun meyakinkan mereka tak akan melakukan hal aneh Karena ketika napi itu datang Untuk mengurangi masa tahanan mereka Selain itu Hunter daerah sekitar juga mulai berkurang Dan hal tersebut membuat asosiasi hunter kekurangan hunter yang masih aktif Mereka juga ditenangkan karena pada red kali ini Kang Taishik yang merupakan hunter Renbe akan menjadi penguas mereka Sehingga mereka semua bisa tenang Jika tiga napi itu melakukan sesuatu pada mereka Setelah bergul dari para napi dilepaskan Mereka pun langsung meregangan tubuh mereka Dan mulai berucap seenaknya Dia langsung diperintahkan untuk diam oleh Kang Taishik ini Ketika Taishik memperkenalkan diri pada Pak Song dan yang lainnya Diri yang menanyakan siapakah diantara mereka Yang akan jadi ketua parti Pak Song pun bertanya pada Jinwo Apakah dia boleh menjadi ketua partinya sekali lagi Jinwo pun langsung menghiakannya Dan langsung membuat Pak Song berterima kasih padanya Karena telah memberinya kesempatan Di tengah permintaan maaf yang sedari tadi ingin mengkatakan Serta menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya pada Jinwo Namun kakang Taishik yang terlihat sedang berpikir Sembar memperhatikan si Jinwo Dan setelah semua anggota menyetujuinya Pada akhir Pak Song pun akan menjadi ketua partinya mereka di red kali ini Dan berakhirlah alur siti anime solo level Episode ke-8 Udah nunggu 2 minggu durasinya cuma segini doang Seringkali gua sarankan buat budayakan membaca Budayakan mencari informasi dulu Dan budayakan mendengarkan Meskipun anime kena delay Anime itu gak bakal di-stack episodenya Lu kira buff ML yang bisa di-stack? Sekarang gua mau kalian yang gak paham Soal dunia pembuatan anime Searching di Google Berapa pembuatan satu episode anime Dan kenapa anime hanya rilis satu episode per minggu Gua tau kapan hari ada yang ngasih saran buat ngacangin para bocil chopper Dan ada juga yang ngasih saran supaya gua membiasakan diri Terhadap bocil chopper dan juga malas Tapi seriusan Gua nanggapin para bocil chopper itu Dengan harapan bisa mengubah pola pikir dan juga sudut pandang mereka Loh bukan buat adsense tabang? No Adsense itu nomor sekian Dalam hati Gua tetap mengutamain kenyamanan Sembari memberikan sedikit edukasi ke kalian Disclaimer dulu aja ya guys Gua bukan mau menggurui kalian Tapi minimal tolong dengerin ucapan gua Kalian terima Alhamdulillah kalau enggak yaudah gak apa-apa Ini cuma buat penggambaran doang Kalian yang malas baca Malas belajar Dan malas menerima fakta Coba sekarang kalian lihat orang tua kalian setiap harinya Mereka banting tulang buat kalian kan Dengan harapan anak mereka bisa tumbuh jadi orang hebat Nah Kalau dari sekarang aja udah malas baca dan belajar Gimana pendapat orang tua kalian nantinya? Dan Teruntuk para bocil berjenggot Sudahi masa bocil kalian Dan beranjaklah cari cuan Lu kira rejeki bakal datang dengan sendirinya? Kagak coy Rejeki itu Harus dijemput dengan usaha Bukan dengan bersenteria Tanpa melakukan apapun Dan Yah Karena udah kepanjangan closingan video ini Mari kita udain aja Sorry banget kalau barusan ada salah kata Dan makasih buat yang udah mau dengerin Sampai akhir Thanks for watching Dan sampai jumpa Di episode ke-9 Minggu depan Bye-bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax